selamat berjumpa kembali dengan Zenos X Tutorial Metodologi kali ini saya akan berbicara tentang geopolitik apakah yang dimaksud dengan geopolitik? tentu geo adalah lokasi atau geografi letak wilayah suatu negara politik adalah suatu organisasi yang menyelenggarakan suatu pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan jadi geopolitik merupakan rencana besar yang digunakan untuk mempertimbangkan di dalam membuat kebijakan geografi merupakan pertimbangan yang potensial untuk memutuskan suatu rencana atau planning politik luar negeri suatu negara berbicara tentang geopolitik adalah merupakan strategi suatu bangsa yang intinya adalah agar supaya suatu bangsa tetap hidup survive kita melihat disitu bahwa tujuan suatu negara itu untuk survive dengan mempertimbangkan adanya luas wilayah kemudian juga letak wilayah yang ketiga adalah SDA atau sumber daya alam yang dipunyai oleh wilayah itu dalam mempertimbangkan setiap politik luar negeri dalam geopolitik tersebut letak wilayah harus merupakan pertimbangan yang utama apakah berdekatan dengan negara-negara besar apakah letaknya berada di daerah persimpangan antar benua ataukah wilayahnya terisolir dari bangsa-bangsa yang lain pertimbangan geografis ini menjadi sangat penting sekali sehingga Mark Kinder melukiskan bahwa di dunia ini ada daerah yang bernama daerah cantum yaitu di Eropa Timur dan dia mengatakan barang siapa menguasai daerah cantum ia akan menguasai lautan dan barang siapa menguasai lautan maka dia menguasai dunia oleh karena itu berkat geopolitik semacam tersebut maka Jerman kemudian berusaha untuk menguasai daerah cantum yang dalam strategi besarnya ingin menguasai dunia tetapi hal itu gagal kemudian melihat bahwa barang siapa menguasai angkasa negara itu akan menguasai dunia maka ada perlombaan dari negara-negara besar yang berusaha untuk menguasai ruang angkasa tetapi sampai hari ini juga perlombaan antareksa untuk menguasai ruang angkasa juga belum menumbuhkan hasil tetapi yang jelas bagi Indonesia geopolitik yang juga sering disebut sebagai geostrategi merupakan sebuah rencana besar yang bertujuan untuk survive untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia di dalam menjalankan misinya untuk masa depan dilihat dari tujuan maka di dalam strategi itu pasti ada taktik atau cara melaksanakan strategi itu yang pertama sudah barang tentu hal yang paling prinsip adalah kemandirian taktik yang pertama arti mandiri adalah self-sufficiency ya ini satu konsep tentang mencukupi kebutuhan sendiri mencukupi segala hal urusan di dalam negerinya sebelum berhubungan dengan bangsa-bangsa yang lain ya karena pada waktu kita dijajah oleh Belanda kita tidak mempunyai kedaulatan untuk berhubungan dengan negara lain sebagai negara terjajah kita mengikuti kebijakan penjajah itu oleh karena itu self-sufficiency ini Bung Karno menetapkan tiga poros besar yang satu mandiri dalam bidang ekonomi atau berdikari di dalam bidang politik dan kemudian berkepribadian dalam bidang kebudayaan tiga hal ini merupakan satu konsep yang sangat kuat yang menurut Soekarno dapat menjadi taktik yang sangat luar biasa untuk mencapai strategi geopolitik itu kemudian yang taktik kedua adalah peaceful coexistence saya menulis di dalam sidang IHI pada tahun 2013 yang lalu bahwa untuk survive di dalam hubungan internasional maka selain kemandirian juga harus melaksanakan politik peaceful coexistence artinya bahwa kita bisa menjadi kuat dan kita mampu self-sufficiency dan mencukupi kebutuhan warga negara apabila kita berhubungan baik dengan negara-negara tetangga oleh karena itu sangat tepat apabila Indonesia menjadi leading sector di dalam hubungan regional Indonesia dengan ASEAN UNS siap buat kelas universitas di dalam Facebook coexistence ini kita harus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara mitra karena negara-negara mitra ini berada di luar jauh wilayah Indonesia tetapi mempunyai peranan yang sangat penting misalnya di dalam ekspor-impor di dalam bantuan persenjataan karena kita tidak punya pabrik senjata yang cukup tangguh untuk membuat pesawat terbang seperti Miras seperti F-16 seperti Sukhoi jadi ya dengan terpaksa kita harus membeli dari negara-negara mitra kemudian kita juga harus mempunyai ketegasan bagi negara-negara yang memang melanggar hak asasi Indonesia ya misalnya sikap kita terhadap Israel karena aneksasi Palestina dan kemudian selalu membuat bangsa-bangsa lain bisa menerita lalu kita mempunyai sikap yang tegas dan focus of interest dari geopolitik itu dalam kata survive itu ada terminologi yang sangat rekat yang sangat erat yaitu apa yang kita sebut dengan national security jadi geopolitik itu egal sama dengan national security yang di dalamnya ada dua hal yang paling prinsip yang pertama adalah to protect melindungi negara dan bangsanya yang kemudian garanti atau memberi jaminan kepada rakyatnya dan juga kepada order internasional agar supaya menjamin perdamaian dan ketertiban dunia berdasarkan keadilan dan humanisme atau kemanusiaan yang adil dan beradab dalam geostrategi itu yang perlu kita bicarakan juga mengenai kekuatan SDA sumber daya alam kita punya tambang kita punya hasil lautan kita punya hasil pertanian dan juga hasil hutan maka ini harus dikelola agar supaya dapat menghidupi warga negara dan juga sebagai suatu bargaining internasional agar supaya kita mempunyai devisa mempunyai kekayaan mempunyai devisa yang dapat digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat besar itu sesuai dengan visi-misi setiap bangsa untuk dapat melindungi kepentingan nasional dan dapat memakmurkan dan mesejahterakan warga negaranya saya kira itulah yang dapat saya sampaikan sebagai introduksi dan akan kita lanjutkan pada seri tutorial metodologi yang lain sekian terima kasih bye ciao selamat menikmati terima kasih selamat menikmati